Hai Sobat Finansialku, pernah gak sih kamu lagi dalam keadaan darurat? Kamu sangat gak berdaya karena kamu lagi gak punya apa-apa. Ada sih investasi, tapi investasinya lagi gak karuan. Wah, pasti kalau udah kayak gitu pusing banget deh. Minku juga pernah, waktu harddisk Minku tiba-tiba rusak, harus beli yang baru. Tapi saldo di ATM tinggal 100 ribu. Gara-gara udah dimasukin semua ke instrumen investasi yang waktu itu lagi bergejolak dan lama banget buat dicairinnya. Sedih deh rasanya. Makanya biar Sobat Finansialku gak kejadian kayak Minku, di video kali ini Minku mau share apa aja sih ciri-ciri dari investasi yang aman. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung aja Minku Share. Ini dia ciri instrumen investasi yang aman untuk dana darurat. Yang pertama, punya return lebih tinggi dari inflasi. Dalam keuangan, kita berperang menghadapi tuyul milenium. Ya, yaitu inflasi. Hati-hati sama inflasi. Jangan sampai nilai uangmu sekarang jadi berkurang nilainya di masa depan gara-gara inflasi. Instrumen investasi yang aman dari inflasi salah satunya adalah emas. Emas disebut sebagai instrumen yang anti-inflasi dan pergerakannya pun cenderung stabil. Yang kedua, liquid atau mudah dicairkan. Ini sangat penting. Pastikan mudah dicairkan kalau kamu gak mau kejadian seperti cerita Minku tadi ya. Kita ambil contoh emas sebagai salah satu instrumen investasi yang aman. Emas sangat mudah dicairkan, baik secara fisik maupun digital. Dalam keadaan darurat, kamu bisa menjual emas dengan mudah. Entah itu ke toko emas atau secara digital. Bisa pula melalui pegadaian. Yang ketiga, mudah diakses. Ini jadi PR kamu untuk cari platform instrumen investasi yang bisa dengan mudah kamu temukan di mana-mana. Misalnya, toko emas langganan dan sebagainya. Bisa juga kamu langsung aja ke pegadaian yang bisa kamu temukan secara fisik maupun digital dengan mudah. Yang keempat, diversifikasi. Don't put your egg in one basket. Itulah prinsipnya. Diversifikasi bisa dilakukan secara keseluruhan. Misalnya, kamu investasi di emas dan juga di RDPU. Bisa pula dengan skala lebih kecil. Misalnya, saat kamu investasi emas batangan, kamu punya beberapa varian berat emas batangan. Misalnya, 5 gram, 10 gram, 15 gram, dan sebagainya. Tujuannya, kalau kamu butuh uang yang tidak begitu besar, kamu bisa menjual emas dengan berat yang lebih kecil aja. Yang kelima, aman dan tersertifikasi. Udah jelas, yang ini sangat perlu diperhatikan. Meskipun instrumen investasinya liquid dan juga bagus, tapi kalau platform penjualnya nggak aman, bisa jadi tetap kena tipu deh. Misalnya, kamu beli emas di sembarang tempat. Kamu dapat barang palsu, sertifikat palsu, dan sebagainya. Jadi, pastiin tempat kamu bertransaksi pun merupakan tempat yang aman ya. Saat ini udah banyak tempat transaksi jual beli instrumen investasi yang cocok banget buat dana darurat. Salah satunya adalah emas. Kamu bisa dengan mudah mengaksesnya dimanapun kamu berada. Salah satunya di pegadaian. Produk mulia pegadaian yaitu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia bisa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan kamu, termasuk dana darurat. Selain itu, bisa juga kamu jadikan sebagai investasi jangka panjang, seperti naik haji, mempersiapkan dana pendidikan anak, dan lain sebagainya. Kamu bisa memiliki emas ini dengan cara pembelian tunai maupun angsuran, mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan. Kamu tinggal pilih ragam emas yang ingin kamu miliki, mulai dari 5 gram sampai 1 kilogram. Wow, menarik banget kan? Kamu bisa langsung aja kunjungi link yang ada di description box untuk info lebih lanjut dari instrumen ini. Hargai kerja keras kamu dengan berinvestasi di tempat yang tepat. Oke, segitu aja video dari Minku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!